Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa ta'ala lewat firmannya Inna anzalnaahu fi laylatil qadar Kami telah turunkan Al-Quran itu dengan segala keagungan kami Dan segala kemuliaan Al-Quran di malam Al-Qadar Kan sumbernya disampaikan oleh Allah Maka kita harus mencoba mencari keterangan yang bersumber dari firman Allah Yaitu Al-Quran Baik, disini kita pentingnya melihat dalam narasi Al-Quran Seperti apa isyarat malam Al-Qadar itu Terkait dengan turunnya Al-Quran Diinformasikan kepada kita Setelah itu kita lihat bagaimana Penjelas, penafsir Al-Quran yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Nabi Muhammad SAW Dalam hadis-hadis beliau Menerangkan kepada kita Tentang isyarat Al-Quran terkait waktu di bahasa Mari kita cepat untuk melihat narasi Al-Quran Terkait dengan turunnya Al-Quran Teman-teman sekalian Malam Al-Qadar Dikaitkan arat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan peristiwa turunnya Al-Quran Ketika Al-Quran diturunkan bersamaan dengan malam Al-Qadar Sedangkan redaksi turunnya Al-Quran Itu setidaknya diungkapkan oleh Al-Quran Yang berlangsung sekaligus Keseluruhan Tanpa ada tahapan Sebaliknya Jika kita gunakan kalimat Nazala Yunazzilu Menggunakan tajdid Maka ini menunjuk proses yang bertahap Munajaman Tadar rujan Baik, sebuah proses Jika dikaitkan dengan turunnya Al-Quran Bila kita gunakan redaksi yang pertama Ini menunjuk Al-Quran Isyaratnya diturunkan secara Sekaligus Secara langsung Jika kita menunjuk pada redaksi yang kedua Nazala Maka ini menunjuk turunnya Al-Quran Secara bertahap Berproses Dan ulama sepakat Bahwa tahapan penurunan Al-Quran Yang berlangsung secara berproses itu Itulah tahapan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Sejak mulai Periode ikra' Berlangsung di Gua Hira itu Pada tanggal 21 Ramadhan Sheikh Sofiyyur Rahman Al-Mubarak Furi Dalam kitab Ya'arrahiful Bakhtum Menghimpun dengan sangat indah keterangan ini Kata beliau Proses terjadinya Turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW Secara bertahap Diawali Dalam usia beliau Empat puluh tahun Ya Kemudian Enam bulan Kemudian Dua belas hari Ini Dalam perhitungan Hijriah Nah ini menarik sekali Karena nanti di hadith riwayat muslim Hadith riwayat muslim Nomor hadith 2263 Disebutkan bahwa Nabi SAW Mengalami pendahuluan Untuk proses penerimaan wahyu pertama Melalui mimpi yang benar Ya'arru'ya as-sadiqlah Arru'ya as-saliha Mimpi yang nyata Yang benar Yang dibimbing oleh Allah SWT Bahkan itu berupa dari tanda kenabian Ya'arru'ya as-sadiqlah Juz'un Juz'un Min sitatin Wa'arba'ina Juz'an Minan nubu'ah Ya di hadith muslim Nomor hadith 2263 Disebutkan langsung oleh Nabi SAW Mimpi yang benar itu Bagi para nabi Adalah satu Di antara 46 tanda kenabian Ya Karena itu Nabi Yusuf kan Pernah bermimpi Ya kan Nabi Ibrahim bermimpi Menyembeli putranya Ismail AS Nabi Yusuf melihat Ya kan Matahari Bulan Dan 11 gemintang Sujud hormat di hadapannya Bermula dari mimpi Tanda kenabian Demikian karena itu Bagian dari tanda kenabian Maka Nabi Muhammad pun S.A.W Menghulu para nabi Pemimpin para rasul Mengalami itu pula Dan itu berlangsung Selama 6 bulan Masya Allah Jadi tepat sekali 6 bulan Itu diawali pendahuluan Kemudian dalam usia 40 tahun Setelah periode ini Beliau menerima Wahyu pertama Dalam perhitungan kalender masehi Usianya 39 tahun 3 bulan 20 hari Jadi kalau ada Referensi sejarah menyebutkan Beliau menerima wahyu Dalam usia 40 tahun Itu yang dimaksud Pendekatan hijriah Karena ini memang patokkan Dalam kalender Islam Dalam perhitungan Dan penempatan Peristiwa-peristiwa Tertentu Termasuk pelaksanaan Ibadah Apa hikmahnya Menggunakan hijriah Dalam pelaksanaan Ibadah Sehingga terasa Kenikmatan Dalam ibadah itu Dan kemudahan Dalam pelaksanaannya Anda bayangkan Kalau sedang puasa sekarang Menggunakan penanggalan Kalender matahari Maka Allahu Akbar Bisa dipastikan Yang kena musim panas Puasanya Akan musim panas Terus Panjang tahun Yang musim dingin Akan dingin terus Panjang tahun Tapi ketika Menggunakan hijriah Bukankah akan berputar Sekarang mungkin Musim panas Sekarang mungkin Musim panas Nanti musim dingin Nanti musim semi Nanti musim gugur Dan seterusnya Tapi kita Tidak bicara Tentang itu Kita akan fokus Bahwa Narasi Yang menggunakan Diksi Nazala Dalam konteks Penurunan Al-Quran Itu diterunkan Kepada Rasulullah S.A.W Secara bertahap Sejak mulai Usia 40 tahun 6 bulan 12 hari Kurang lebih Selama 23 tahun 13 tahun Selama di Mekah itu Dan 10 tahun Selama di Al-Madida Al-Munawwara Tradaksi ini Kita temukan Misal di Quran Surah ketiga Al-Iramran Di ayat yang ketiga Ya Di halaman 50 Di mushaf Sebelah kiri Baris pertama Allah langsung mengatakan Nazala Alaykal Kitabah Bilhaq Nazala Alaykal Kitabah Bilhaq Ya Allah telah menurunkan Kepada Muhammad S.A.W Al-Quran Secara berproses Bertahap Dengan cara yang benar Ya kan Dengan sumber yang nyata Dengan hukum-hukum Yang benar Apa hikmah Diterunkan secara bertahap Itu kepada Nabi Dijawab di Quran Surah ke-25 Al-Furqan Ayat 32 Ya Kata likalinu Thabita bihi Fuadak Waratal Nahu Tartila Demikian Supaya kami Memantapkan Ayat yang diturunkan Itu Menghunjam pada jiwamu Ya Bayangkan Kalau diturunkan Sekaligus Kan gak semua terasa Demikian Anda lah Kalau saya sampaikan Ceramah ini Dalam tempo Misalnya 10 jam Tanpa henti Berapa yang masuk Ke jiwa kita Ini kalau saya sampaikan Kultum Walaupun kuliah Terserah antum Bisa edisi pertama 15 menit Kedua 20 menit Tapi karena parsial Sifatnya Kan terasanya beda Dapat ilmu hari ini Menghunjam ke hati Kita amalkan Besok ilmu baru lagi Menghunjam ke jiwa Kita amalkan Kan berproses itu Lebih nyaman Baik ya Nah jadi Ini bagian pertama Ada pun narasi yang kedua Proses turunnya Al-Quran Diungkapkan pula Dengan menggunakan Diksi Anzala Baik bentuk aktif Anzala Ataupun pasif Unzila Dan ini Yang paling menarik Yang terkait Rat dengan proses Turunnya Al-Quran Yang dikaitkan Dengan malam Al-Qadar Karena redaksinya Lebih banyak Menggunakan yang ini Turunan Anzala Baik pasif Ataupun aktif Kita ambil contoh Misalnya Di Al-Baqarah Ayat bahkan Tentang rangkaian puasa Surah kedua Ayat 185 Yang sering kita bacakan Di setiap edisi Aku suka Syahr Ramadan Alladhi Unzila Bukan Luzzila Tapi Unzila Fihil Quran Di bulan Ramadan Yang diwajibkan Kita puasa itu Itulah Saat Al-Quran Ditorunkan Baik Terkait dengan Al-Qadarnya Di surah ke 97 Menggunakan Anzala juga Dikaitkan dengan Al-Quran Inna Anzalna Anzala plus Na Menunjuk keagungan Ta'udhimun nafsi Ingat Bukan dalam konteks Kami menunjuk Allah banyak Awas Jangan salah disini Keliru bisa fatal Ya belajar dulu Gramatikal bahasa Arab Baru kita mengerti Jangan Satu bahasa Ditafsirkan Lewat aturan bahasa lain Gak bisa Kita memahami Bahasa Arab Runtutan dengan Gramatikalnya Dipahami dengan Bahasa Indonesia Itu mustahil Mesti masuk Kedalamnya Baru mengerti isinya Baik Nah disini Ta'udhimun nafsi Sering saya katakan Bahkan di edisi Yang lalu Menunjuk pada Keagungan Allah Ta'udhimu sya'ni Keagungan Kemuliaan Peristiwa yang akan Peristiwa yang akan Disampaikan Informasi yang akan Diutarakan Seakan Allah Ingin menyampaikan Bahwa Demi keagunganku Dan kedahsyatan Informasi yang akan Aku sampaikan Sungguh telah Kami turunkan Hu' al-Quran itu Inna anzalna hu' Hu'nya kembali Kepada al-Quran Ya Danir Kata gantinya Ke al-Quran Kami turunkan Al-Quran itu Fi laylatil qadar Nah ini Redaksi ini Yang banyak digunakan Terkait Erat dengan Turunnya al-Quran Dan korelasinya Dengan malam Al-Qadar Kita temukan juga Di surah ad-duhan tadi Ya Surah ke-44 Di ayat ke-3 juga Ya Allah katakan Inna anzalna hu' Fi laylatin mubarakah Inna kunna mungzirin Ya Masya Allah Kami turunkan itu Di malam penuh kemuliaan Yaitu malam al-Qadar Dan kami ingatkan Kami memberi peringatan Pada kalian semua Kami ingatkan Ya ada sesuatu yang penting Sampai Allah mengingatkan kita semua Tentang peran Al-Quran dalam kehidupan Tentang keistimewaan malam al-Qadar Baik Karena redaksi anzala Menunjuk proses Quran Turun sekaligus Maka apa yang dimaksud disini Nah Disinilah pentingnya Kita merujuk pendapat Para ulama Yang disebut oleh nabi Sebagai pewaris para nabi Hadis riwayat Ibn Majah Nomor hadis 223 Rawinya cari sahabat Abu Dardar Di Allah Ta'ala Anhu Hadisnya cukup panjang Dimulai dengan Man salakal tariqan Yaltamisu fihi ilma Sahaladahu tariqan ilal Jannah sampai ke kalimat Wa innal ulama'a Warathatul anbiya Dan sungguh para ulama' itu Pewarisnya Para nabi Wa innal anbiya'a Lam yurithu dirhaman Waladinaran Walakinnahum Aurathul ilma Atau warathul ilma Dan para nabi Tidak pernah mewariskan Dirham dan dinar Tetapi mewariskan pengetahuan Karena itu Penting kita melacak Pengetahuan dari para ulama' Yang bahkan Sanat dia tersambung Pada Rasulullah SAW Saking dahsyatnya Dan pentingnya ini Imam muslim Sampai membuat Satu bab khusus Di hadis muslim Jirid pertamanya Di halaman 119 itu Tentang Babul isnad bin ad-din Pentingnya Sanat Urutan-urutan Informasi Transmisi Pengetahuan Sampai ke nabi Yang disampaikan Ulama kita Pentingnya itu semua Dalam memahami Tuntunan-tuntunan Dalam agama Syariat Islam kita Maka teman-teman sekalian Para ulama menyampaikan Redaksi ini Anzala Yang menunjukkan Turunnya sekaligus Bukan menunjuk Pada peristiwa Saat diturunkannya Al-Quran Secara bertahap Pada nabi Muhammad Walaupun itu Diketahui Tanggal 21 Ramadhan Tadi yang saya utarakan Ya 21 Ramadhan Di hari Senin Jadi ini turun Hari Senin Peristiwanya 21 Ramadhan Sedangkan yang ini Yang dimaksudkan Turunnya Al-Quran Dari lauh Mahfub Tingkat tertinggi Ke baitul Izzah Samaid dunia Ke langit dunia Jadi belum turun ke bumi Ya Jadi turun ke langit Yang langsung Langit itu berbatasan Dengan dunia Belum turun Ya Belum sampai ke buminya Kalau kita urutkan Nanti keterangan Keterangan Dalam Al-Quran Dan hadith Ada berlapis-lapis Ke langit Ya menuju Sampai ke ars Yang paling tinggi Wallahu'alam Seperti apa Tapi nanti Saat kita berpulang Saat meninggal dunia Itu akan Tampak kita Saat kembali Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Anda ingin Belajar lebih jauh Dan waktu kita nanti Masih panjang Dalam pesempatan yang lain Kita akan belajar Dentang peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Sallallahu wa ta'ala Bagaimana di langit Pertama bertemu dengan Nabi Adam Langit kedua Langit ketiga Sampai di langit ketujuh Kemudian menerima perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dari Lauh makfud Lauh makfud Sampai ke Bayitul Izzah Ya Di surah Al-Muruj Dalil tentang Lauh makfud Fi Lauhim Mahfud Ditorunkan ke dalam Bayitul Izzah Ini untuk Diumumkan Saking dahsyatnya Al-Quran Pentingnya Al-Quran Diumumkan Bukan hanya Kepada penduduk Bumi Allah Umumkan Kepada seluruh Penghuni Langit Ini maksud Hikmah Dari tahap Tertinggi Ditorunkan Malaikat yang ada Memikul Aras Tahu Malaikat di langit Yang ke-6 Tahu Langit ke-5 Tahu Sampai kesamaan dunia Semua yang bertugas Diumumkan oleh Allah Al-Quran akan turun Sebagai alur Kehidupan manusia Sekaligus Menunjukkan Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada peristiwa Yang belum terjadi Nanti ada yang Yang akan bertanya Tentang hukum Khamar Kejadiannya kan Baru nanti Di zaman syariah Ya kan Saat disampaikan Pada Nabi Tapi Allah Yang memberikan Pengetahuan Kepada seluruh Malaikat Bahwa Allah Maha mengetahui Tentang sebuah Peristiwa Ini alur Kehidupan manusia Bagaimana nanti Manusia berproses Ini petunjuk-petunjuknya Ini saking dahsyatnya Al-Quran Jangankan Ahlu bumi Kata Allah Semua Ahlu Langit Mesti mengetahuin Sebelum disampaikan Pada Nabi Muhammad Disampaikan dulu Pada seluruh Penghuni langit Sekaligus Menunjukkan Status tingginya Rasulullah S.A.W Jadi anda bayangkan Penghuni langit Menghormati Nabi Muhammad S.A.W Kenapa Anak bumi Yang wafat Di telan tanah Lantas tega Mencelang beliau Bahkan seorang Muslim pun Menempatkan beliau Dalam urutan Pertama manusia Paling berpengaruh Yang penuh dengan Kelembutan Yang sangat terhatian Tiba-tiba Ada orang Entah datang Dari mana Menyoal beliau Yang orang ini pun Belum tentu jelas Segala kebaikannya Baik Kembalikan ke sini Teman-teman sekalian Jadi ini Jika disebutkan Proses ini Berlangsung Secara sekaligus Maka yang dimaksudkan adalah Turunnya Al-Quran Dari Lawah Mahfud Ke Bayi Tuna Izzah Sekarang kapan Waktunya Cari lagi Di Al-Quran Karena sumbernya Di sini kan Baik Peristiwa ini Kita akan bisa Lihat waktunya Jika kita keluarkan Kata ini pula Anzana Cari kembali Kita temukan Di antara yang Paling spesifik Dan ini pendapat Sementara ulama pula Ada di Quran Surah ke-8 Al-Anfal Kalau kita temukan Di ayat ke-41 Paling kiri Sebelah atas Di pertengahan Di halaman 182 Baris yang ketiga Allah berfirman Ini apa yang berbeda itu Ketika bertemu Dua pasukan yang beda Satu pasukan Iman Dikomandoi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Satu pasukan Ingkar Dikomandoi Abu Jahal Kapan bertemu Nabi Muhammad Dan Abu Jahal Dalam peperangan Yang dahsyat itu Perang badan Kapan terjadinya Hari Jumat 17 Ramadhan Allahu Akbar 17 Ramadhan Jadi kalau kita ingin batasi Peristiwa diturunkannya Al-Quran Secara sekaligus Terjadinya di hari yang paling mulia Yaitu Jumat Karena Al-Quran yang mulia Hari yang mesti Mulia Di bulan yang mulia Yaitu Ramadhan Baik Di waktu yang mulia Sehingga ditampakkan kemuliaannya Tandanya apa Bertemu dua pasukan 17 Ramadhan Allahu Akbar Ya Di tanggal 17 Di bulan Ramadhan Di hari Jumat Kalau saya lompat sedikit Berbahagianya kita Indonesia Kita merdeka pun Di hari Jumat Di bulan Ramadhan Karena itu kita katakan Di undang-undang kita Tertuliskan jelas Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Dan dengan didorongkan oleh Keinginan Luhur Jadi keinginan Luhur itu Diletakkan terakhir Jadi semua orang pengen Punya keinginan Luhur Untuk merdeka Tapi Rahmat Allah Belum turun Berkat Allah belum turun Begitu berkah diturunkan Rahmat turun Ramadhan Dapat proklamasi Jakarta Kapan dibebaskan oleh Fatahillah Fathullah Atau Fatahillah Atau Faletehan Membebaskannya di bulan apa Ramadhan 22 Ramadhan Teman-teman Hari Jumat Nanti Baik Untuk Ramadhan tahun ini Jumat bertepatan 22 Ramadhan Bertepatan dengan 22 Juni itu 1527 Ini sekedar pengetahuan saja Saya ingin menunjukkan bahwa Ketika Allah memberikan Kemuliaan-kemuliaan Seringkali bertepatan Dengan Ramadhan Al-Quran itu Mulia yang paling utama Turunnya Ramadhan Bulannya Bulan Ramadhan Harinya Jumat Bersamaan dengan momentum Rambadar Tapi apakah kita bisa Simpulkan bahwa Laylatul Qadar Terjadi di tanggal 17 Apakah kita bisa simpulkan Setiap Ramadhan Tanggal 17 Akan tiba 17 17 17 Maka cari Di malam yang ke 17 Ternyata Teman-teman Pemahamannya Tidak sesederhana itu Karena setiap kita akan Pahami Al-Quran Kita harus merujuk pada Penafsir terbaik Yang langsung ditunjuk oleh Allah Lebih otorikatif Kita siapa Ini Nabi Langsung ditunjuk Allah Min Rasulullah Manusia terbaik Maka kita lihat Bagaimana Nabi S.A.W. memberikan Penjelasannya Lacak Dalam kita Bila berhadir Di Al-Bukhari Nomor hadis 2020 Tersebut juga Di hadis Muslim Nomor hadis 1169 Dan ini Saya sudah cek Ya cek Langsung Redaksi hadisnya Dilihat penomorannya Juga rawinya Dari Sayyida Aisyah R.A.W. Di bunda kita semua Umul mu'minin Ya Apa redaksi Nabi nya Tahrru Laylatul Qadri Fil Ashril Awakhir Di babaknya Berburuklah kalian Oh makanya kita bikin judul Berburu Mengambil sunnah Nabi Berburuklah Kalian Malam Al-Qadar Itu Di 10 hari terakhir Ramadhan 10 hari terakhir Di 17 belum masuk Nabi minta 10 terakhir Kalau malam kan berarti Malam 21 22 23 Sampai Malam 30 Kalau jatuhnya 29 Berarti malam 20 Sampai malam 29 Nah ini 17 Ya gimana Ustadz Ini kata Quran Disyarat 17 Yang ini kata Nabi Di 10 hari terakhir Bahkan yang menarik Lihat lagi disini teman-teman sekalian Di hadis Al-Bukhari Nomor hadis 2017 Kemudian juga Riwayat dari Sayyida Aisyah Cari di malam-malam ganjil Ya What 3 Bahasa hadis Cari di yang ganjil-ganjil 21 23 25 27 29 Baik Ada lagi hadis dari Liwayat Ibn Omar Abdullah Ibn Omar Radiyallahu ta'ana Anhumah Di hadis muslim ditemukannya Nomor hadis 1165 Spesifik Cari di 7 terakhir Yang ganjil 7 terakhir Yang ganjil Berarti Kalau kita mulai dari 23 25 27 29 7 terakhir kan Dari hitungan 3 kan 23 24 25 26 27 28 29 Kalau kita lihatnya nanti 30 Berarti dari 24 Kalau ambil yang ganjilnya Berarti malam 23 25 27 29 Spesifik Nah Disini Ternyata kalau kita kompromikan Kalau di fikir itu ada namanya Al-jam'u wa ta'ufiq Dikompromikan Disatukan Untuk melihat kemana Arah pemahaman ini Nah ini biasa standar Kadang ada satu peristiwa Hadisnya banyak Ingin menunjukkan Tentang satu hal yang sangat lengkap Kalau diambil sebagian-sebagian Tidak ketemu Kayak Bismillahirrahmanirrahim Hadisnya banyak Ada yang menghitung sampai 70 Ternyata ketika dikumpulkan Ada yang sir Ada yang jahar Ada yang tidak dibaca sama sekali Ada rokaan pertama dibaca jahar Selanjutnya tidak Jadi tahu kita Cara baca Bismillah Ada 4 cara Pun demikian Terkait dengan ini teman-teman Disimpulkan Bahwa Fasa pertama kali saat turunnya Dari Baytul Dari lawk Mahfud Ke baytul Izzah Pernah terjadi 17 Ramadhan Namun setelah itu Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Bisa kemudian Di tahun-tahun berikutnya Setelah peristiwa pertama ini Bisa Allah gantikan Bisa dipertukarkan Bisa di malam ke-21 Bisa di malam ke-23 Bisa di malam ke-25 Bahkan dalam riwayat Nabi SAW Pernah aku ditunjukkan Waktunya Diberi tandanya Cuma kemudian setelah terbangun Dibuat lupa tanggalnya Hanya diberikan tanda-tandanya Jadi kesimpulannya Ketika Nabi SAW memberikan gambaran seperti ini Cepat Berburu Bahkan di riwayat lain Kencangkan ikat pinggang Lebih semangat lagi Ini menunjukkan memang mahal Malam Al-Qadar itu Kalau murah Langsung ditunjukkan Tapi karena mahal Semua kita diminta berusaha Coba lihat kompetisi Kalau hadiahnya mahal Kan kompetisinya berat Kalau cuma powerbank Mungkin dia Ya kompetisinya ringan gitu Tapi karena ini hadiahnya Ampunan dosa Hadiahnya rahmat Pahala berlipat Dibikin mahal Gak ditampakkan oleh Allah Dibuat kita berlomba Sekencang mungkin Dan bukankah perlombaan Semakin kuat Di lab-lab terakhir Orang kalau maraton Balap sepeda Balap mobil Balap motor Pasti lab terakhir Makin kencang Karena itulah untuk Men-support kita Ini kadang-kadang Ramadan jadi aneh Kenapa jadi aneh Awal-awal itu Orang makin kencang Penuh Tempat di warna Semangat Eh Kekinian Pertengahan Akhir Jadi seperti ilmu Al-ilmu nurun Ilmunya berkurang Nurun Sekarang terdimahan cahaya dulu Jadi nurun Berkurang Semangat nurun Untuk dimotivasi itu Kata Nabi Coba cari di sepuluh terakhir Membuat kita semangat lagi Dan Nabi Kalau Anda menyampaikan Petunjuk Allah Kalau Nabi sudah memberikan isyarat Berarti langsung Dari Allah Ditempatkan di akhir Supaya kita lebih semangat lagi Intinya kalau mau dapat Gampang Ikuti isyarat Nabi Secara lebih kuat Di sepuluh hari terakhir Nanti Mulai besok Atau mungkin lusa Bagi sebagian tempat Kita masuk ini Paling gampangnya gini Paling gampang Setiap malamnya bangun Kalau gak mau ketinggalan Itu aja Itu paling cepat Berburu paling cepat Malam Al-Qadar Menyontoh Nabi Apa yang dikerjakan Nabi Setiap malamnya dihidupkan Malamnya dihidupkan Itu paling gampang Kapan waktunya? Dari mulai wa'ala isyah Sampai menjelang fajar Seperti yang pernah saya uraikan Dalam kesempatan sebelumnya Salamun kuncinya Keluknya lihat Iya Malam Al-Qadar itu Hatta matna'il fajar Terbentang dari malam Sampai menjelang fajar Maka usahakan Walaupun mungkin sekejap saja 15 menit 30 menit Lebih Allah Demi perjuangan hidup kita Sayang Cuma sekali Tentu ketemu lagi Bangun Walaupun cuma 15 menit Pasang alarm Silahkan Ada yang jam 2 Ada yang jam 3 Ada yang mulai dari Ba'an Aisyah Selatarawe Siangnya dia istirahat Malamnya dia buru itu Supaya bisa fresh banget Ada yang mungkin masih bekerja Ya WFH Di rumah Siang masih beraktifita Malam Sebagian malamnya banget Kalau gak bisa diambil semua Jangan tinggalkan keseluruhannya Ambil sebagian malam Itu nasihat saya Jangan lupa subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya